Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum pada Sabtu 3 Desember 2022, pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh insan PUPR melaksanakan upacara bendera yang berlangsung di lapangan kantor BPJN Jambi. Ada pun tema yang diusung pada 77 tahun Bakti PUPR, yakni sikap membangun negeri. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjadi pembina upacara Hari Bakti Perumahan Umum ke-77 tahun 2022. bertempat di halaman kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi Sabtu 3 Desember 2022 pagi. Upacara Hari Bakti PU ke-77 tahun yang mengusung tema sikap membangun negeri, berjalan lancar dan penuh hikmat. Tampak hadir Kepala Dinas PUPR M. Fauzi, PLT Kepala BPJN Kristoforus M.T. Lasmono, unsur Vorkopimda, serta seluruh keluarga besar insan kementerian PUPR Jambi. Dalam amanat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang dibacakan oleh Sekda Sudirman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran insan PUPR atas kerja keras selama ini, melalui kekompakan dan kerja sama tim, menerobos berbagai halangan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang terus melayani masyarakat dengan infrastruktur yang dibangun dan dirawat. Sudirman menuturkan pesan tak kalah penting ditegaskan oleh Menteri PUPR terkait tahun politik bahwa ASN PUPR untuk menjaga netralitas dan tak terlibat politik praktis. Harapannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri dalam sambutannya bahwa insan-insan PUPR harus terus punya dedikasi yang tinggi, membangun infrastruktur yang berkualitas, pantang menyerah, jangan masuk ke ranah politik, kira-kira gambaran yang sangat strategisnya seperti itu. Yang kedua, terus tingkatkan kompetensinya, karena sesungguhnya PUPR sekarang menjadi harapan besar dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Di skala nasional kita sedang menuju untuk mewujudkan di KN. Oleh karena itu, kebangkiran PU harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Sementara itu, PLT Kepala BPJN Jambi, Kristoforus MT Lasmono, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan peserta dan panitia pelaksana atas partisipasinya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, sukses, dan tanpa kendala yang berarti. Ia mengharapkan melalui kegiatan ini akan dapat meningkatkan silaturahmi, khususnya di instansi PUPR, dan menjadi momen yang baik ke depannya dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan Indonesia dan Provinsi Jambi khususnya. Banyak kegiatan yang dilakukan ya, memang dari pesan-pesan Pak Menteri, pesan Pak Gubernur tadi juga, dari Pak Sekda, saya kira kita harus bersinergi, membangun jambi ini sendiri, bekerja sama. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Kadis untuk bisa bagaimana bersinergi secara program, supaya program-program kita untuk membangun jambi ini bisa terintegrasi dan bisa berhasil. Terima kasih.